Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu untuk para pecinta untuk para subscriber perjalanan patin Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di channel YouTube perjalanan patin Alhamdulillah kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk menerima nikmat-nikmatnya Allah untuk menerima rahmat-rahmatnya Allah maka kita sebagai manusia kita sebagai hamba Allah harus senantiasa bersyukur kepada Allah para pecinta para subscriber perjalanan patin salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wassalam Hai jika seseorang melakukan laku amaliyah khususnya zikir atau mengingat Allah maka akan menimbulkan pusaran energi pertama pusaran energi itu hanya pada diri pencikirnya pada diri pencikirnya makanya akan timbul efek entah ketenangan patin atau sebaliknya Hai jika orangnya pertama banyak kerak dosa dan kesalahan di dalam tubuhnya maka akan terkikis setelah pusaran energi itu selesai mengimbas kepada dirinya sendiri lalu akan meluas mengimbas kepada keluarganya sama jika keluarganya itu ada suatu kesalahan atau tindakan salah maka akan timbul benturan energi 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 dari hal yang menuju Allah dengan energi hal yang menuju iblis bisa saja awalnya suami istri yang asalnya Rukun bareng-bareng semangat dalam berbuat salah saling dukung mendukung dalam perbuatan dosa dalam kelalaian lalu si suami bersikir kepada Allah Hai si istri ini masih lalai maka akan timbul benturan energi akan timbul pertentangan si istri melarang suami bersikir karena gerah atau karena alasan lain karena energi iblis berbenturan dengan energi yang menuju Allah setelah ke keluarga akan berimbas juga ke tetangga sama seorang penzikir yang aktif kok tetangganya masih lalai maka akan dengan sendirinya dimusuhi tetangga imbas energi itu bukan hanya di dalam hal lahir atau yang terlihat oleh mata saja tetapi juga mengimbas ke hal-hal yang goib jika diri ada jinnya maka seorang penzikir yang memulai bersikir sebagai pemula atau penzikir pemula itu akan mengalami kejadian-kejadian yang bertentangan akan terjadi perang batin bisikan setan dengan cahaya penerang hidayah itu saling perang di dalam tubuh saling tindi menindih saling kalah mengalahkan jika seorang penzikir itu kuat dan beristikoma maka kekuatan gelap akan terusir dari tubuhnya juga imbas itu kemudian meluas ke keluarga jika istri atau anak atau bapak atau ibu di rumahnya penzikir itu banyak jinnya maka akan terjadi benturan dasyat di rumah itu bisa jadi yang ahli penzikir itu akan dimusuhi semua keluarganya jika dia itu tanggap akan berdoa kepada Allah agar energi-energi negatif ya energi negatif yang ada di tubuh keluarganya dan dalam rumahnya semuanya dibersihkan oleh Allah maka gangguan itu akan bisa diminimalisir setelah ke keluarga selesai maka akan meluas ke desanya jika di desa itu banyak terjadi kevasikan banyak terjadi kemaksiatan dan di desa itu setan malah dibuja-buja maka disitu akan ada banyak jin atau setan yang menyerang penzikir itu sebagai wujud pernyataan perang dan benturan antara energi kebenaran dari Allah dengan energi dari iblis yang sudah menguasai desa itu bukan hanya jin dan setannya semua orang di desa itu akan dengan sendirinya memusuhi orang yang bersikir itu jika terjadi seperti itu itu merupakan tanda bahwa ahli zikir itu sudah mulai besar energinya dan yang memusuhi juga para pemujud dan penyembah iblis para dukun dan antek-anteknya maka akan terjadi perang tersembunyi dengan diam-diam jika orang yang menjalankan zikir itu makin istiqomah energi negatif atau energi jahat pun akan terhalau dan kekuatan zikir akan makin meluas ke wilayah kecamatan ke wilayah kebupaten ke wilayah ke wilayah provinsi ke wilayah pulau dan terus-menerus meluas-meluas-meluas sampai ke luar negeri pusaran itu akan makin besar dan makin besar juga pusaran itu akan membumbung ke angkasa berbentuk tiang pusaran menembus langit makin istiqomah orang itu makin membumbung tinggi menembus langit demi langit sampai ke langit yang tertinggi bentuk pusaran energi dalam bentuk cahaya jadi akan banyak energi dalam bentuk cahaya yang membumbung ke langit dari amalia banyak orang yang paling tinggi membumbungnya ke langit itulah yang paling unggul tapi juga akan makin banyak yang memusuhi bahkan iblis langsung akan turun tangan untuk membumbung energi zikir itu agar tidak menembus semua langit maka akan terjadi perang goib yang tidak terlihat di permukaan tetapi amat dasyat yang merasakannya ya yang menjalani perang itu mungkin orang lain tidak akan ada yang tahu bahkan sama sekali tidak tahu energi zikir itu juga akhirnya meliputi bumi dari seseorang yang tekundan istiqomah jika sampai menembus kutub maka orang itu mendapatkan julukan wali kutub tapi artinya juga orang itu akan menanggung dimusuhi banyak orang bahkan dimusuhi para pemuja dan penyembah iblis akan menerima beban tanggung jawab seluruh alam konjang ganjingnya bumi dan itu tidak ada orang lain yang tahu kecuali yang menjalani ketika energi itu makin meluas bahkan bukan hanya ke atap tapi juga ke bawah ke bumi ke bumi selain bumi ini tembus maka akan makin meluas sampai imbasnya energi itu pusarannya meliputi segala penjuru tempat sampai bumi yang ketujuh terlewati langit yang ketujuh terlintasi jadi orang yang menjalani laku amalia sikir itu akan lebih dimusuhi setan akan lebih dimusuhi jin akan lebih dimusuhi para manusia dukun, santet, pemuja jin, iblis, siluman semua yang bersifat nekatif tapi juga akan menjadi wakil-wakil Allah menjadi wali-wali Allah menjadi tonggak pakunya bumi makanya orang yang sikir itu harus berani menerima konsekuensi apapun yang akan dihadapi menjadi pejuang visabililah terbunuh mati itu hal biasa jadi harus tekuh keyakinannya mati dalam iman dan menjadi kekasih Allah dan hanya menjadi orang biasa yang tak jelas jontrongannya itu harus diketahui dengan jelas para pecinta para subscriber para jalanan patin mari kita galakkan untuk bersikir secara istiqomah agar kita bisa memvibrasikan kebahagiaan dalam bersikir kepada ruang lingkup kita sehingga ruang lingkup kita semakin banyak semakin besar menjadi ahli sikir ditambah lagi yang istiqomah para pecinta para subscriber perjalanan patin itu saja dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu selamat menikmati 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 selamat menikmati